Intro Kuasa hukum Barada Eroni Talapesi buka suara terkait upaya mediasi kasus perbuatan melawan hukum dengan mantan pengacara kliennya Deoli Payumara Mediasi dijadwalkan akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Rabu 12 Oktober 2022 Roni pun menegaskan bahwa kliennya tidak memiliki uang sebanyak 15 miliar rupiah seperti yang diminta oleh Deolipa Rony pun mengaku sudah mengirim tim kuasa hukum untuk mediasi tersebut Ia juga menyanggupi untuk melanjutkan kasus tersebut apabila mediasi itu gagal Sebelumnya, Roni, Barada E, dan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri digugat Deolipa lantaran Barada E mencabutnya sebagai pengacara Pencabutan Deolipa sebagai kuasa hukum Barada E disampaikan melalui surat pencabutan kuasa yang telah ditandatangani oleh Barada E pada 10 Agustus 2022 lalu Terkait hal itu dalam gugatannya, Deolipa meminta bayaran 15 miliar rupiah Deolipa pun menganggap bahwa pencabutannya merupakan sebuah etika jahat dan melawan hukum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!